Intro Halo apa kabar Sagittarius Ketemu lagi sama GB Diri dengan Jodhia bulanan khusus bulan April Selamat menjalankan ibadah puasa buat Sagittarius Mohon maaf lahir dan batin Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung Seperti biasa kartu udah aku shuffle dan udah aku pilih Semoga energi kamu terbalik Eh terbalik, semoga energi kamu ke bawah Seperti biasa energi ini bersifat vice versa kebolak-balik Jadi jangan terlalu dipercaya Kartu udah aku bagi di dalam session percintaan yang merah Yang hijau spiritual, yang putih adalah rejeki Menyikat waktu Mari kita buka bersama Apa yang akan Sagittarius alami Dapati di bulan April Kita dapat dua kartu Kita dapat Ten of food dan Eight of pentacles Di bulan April lah Di bulan Suci Ramadan Buat Sagittarius adalah bulan penuh Apa ya Bener-bener masa prihatin Dimana begitu sulit sekali mendapatkan pemasukan keuangan Mungkin agak seret sedikit Usaha gak lancar gitu Sementara udah jatuh ketiban tangga gitu Kamu merasakan Berjuang sendiri Kamu merasakan Betapa sulitnya mendapatkan sesuatu rupiah gitu Kamu merasakan Inilah bulan yang paling berat Di tahun ini Bagi kamu Di saat kamu membutuhkan banyak uang Kamu sulit sekali Tapi kamu percaya Di dalam hatimu Bahwa yang ilahi Akan memberi dengan cara yang berbeda Taruhlah di saat ini agak kering Mungkin di bulan depan Agak berubah Kamu fokus Kepada sisi ruhani disini Kamu tidak lagi fokus pada percintaan Tidak lagi fokus pada materi Kamu fokus kepada sisi dalam diri kamu Sisi ruhani kamu Sehingga kamu Tidak fokus dalam masalah bisnis Tidak peduli laku apa Enggak jualan Enggak peduli kerjaan Naik jabatan apa tidak Kamu fokus kepada yang ilahi Pada sisi spiritual di bulan April Mungkin karena Kait bulan Ramadan Jadi kamu tidak ambil pusing Mau dapat untung berapa Keuntungan berapa Keuangan bagi kamu Nomor sekian Di bulan April ini Bagus banget Kemudian sisi spiritual Sagi Kita dapat The strength Dan Apa ini Ace of one Di bulan April Kamu Mulai ngerim ya Pengeluaran Mulai ngerim semua keinginan diri Terkait ramadhan Bulan puasa Kamu banyak prihatin Kamu banyak mengurangi Pengeluaran Kamu lebih mendekatkan Sisi ruhani juga Kepada yang ilahi Dan ini Kamu merasa Seperti terlahir kembali Kamu Merasa Menjadi pribadi yang baru Jalan hidup yang baru Spiritual baru Kamu seperti baru Menemukan agama baru Dan ingin lebih mengenal lagi Siapa sih Tuhan kamu Siapa diri kamu Di dalam Ribonnya kamu Di bulan Ramadan ini Ribonnya jiwa kamu Memasuki Ramadan ini Inilah pertama Kamu merasa Memeluk agama yang baru Dan memulai Jalan hidup yang baru Terlihat disini Kamu sangat hati-hati ya Kamu banyak mengerem diri Berusaha Menjaga bagaimana Sisi spiritual kamu Benar-benar berjalan Sesuai dengan Kehendak yang ilahi Kemudian Sisi percintaan Kita dapat Empat kartu Disini ada The High Christ Kemudian ada Sick of Swords Kemudian ada The Justice Kemudian ada The Moon Di percintaan Orang-orang sagi Kamu banyak patah hati Ya nampaknya Ada pasangan kamu Yang selingkuh Jika kamu rumah tangga Ada keributan sedikit Saya lihat Di bulan puasa ini Di bulan April Entah karena materi Entah karena Pasangan kamu yang selingkuh Ada sesuatu yang terbuka Ada berita-berita buruk Tentang pasangan kamu Mungkin perselingkuhan Yang ketahuan Atau ada rahasia yang terungkap Di hadapan kamu Di bulan Ramadan ini Di bulan April Jadi itu mungkin Membuat kamu emosi Kepada pasangan kamu Ada sesuatu Pengungkapan rahasia Yang dulu Menurut kamu Rahasia itu Terbongkar gitu semua Dan itu sisi buruk Saya lihat Dan membuat kamu sedih Berlarut-larut Di dalam hubungan Rumah tangga kamu Dan di dalam Yang berpasangan Kemungkinan kalian akan Mengalami riak-riak Perkenkaran di bulan Ramadan Akibat salah satu Ketahuan Kedapatan selingkuh Atau ada bukti Sesuatu Yang membuat Pasangannya tidak nyaman Orang-orang sagi Dalam hal percintaan Baik yang jumlah Berpasangan Atau berumah tangga Akan mengalami Titik stagnan Akan menemui Kekecewaan Dan Ya pokoknya kecewa Dan terluka Mungkin ada yang Bercerai Berpisah Dan sebagainya Padahal sudah mau Mendekati Idul Fitri Pada saat Bulan puasa ini Perkuat iman kalian Semoga tidak terjadi hal ini Terima kasih sudah bersama Konten aku See you Bye bye Selamat menikmati